Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya Pada kesempatan sore hari ini Kesempatan yang baik ini Saya ingin melanjutkan mengenai Sedikit review Mengenai pohon mulan ini teman-teman Atau endospermum ini teman-teman Beberapa waktu lalu Saya sudah review mengenai Bentuk daunnya sama batangnya Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin sedikit mengulas Mengenai getahnya ini teman-teman Atau Ada endaknya resinnya ini teman-teman Saya akan sedikit mengupas dari Pohon mulan ini Apakah pohon mulan ini Mengeluarkan getah yang berwarna atau tidak Saya akan mengupas di bagian bawah saja teman-teman Biar Batangnya itu tidak Terusak Saya harus Mengupas dekat dengan Bandir ini teman-teman Sahabat-sahabat sekalian Saya akan mengupas Kulitnya Apakah keluar getah atau tidak Ini teman-teman Saya pun Jarang Jarang mengupas Ini Kita sama-sama melihat teman-teman Seperti apa Getahnya Apakah berwarna atau tidak Ada atau tidak Kalau saya kupas Kesan pertama Pada waktu dibuka ini Apa ya Kulitnya agak Kulitnya agak Agak keras ini teman-teman Kemudian serat-seratnya ini pendek Terbukti pada waktu saya potong ini Langsung patah ini Kulitnya ini teman-teman Langsung patah seperti ini Ini kalau saya lihat Ini getahnya tidak Tidak mengeluarkan getah yang berwarna Ini teman-teman Bahkan hampir tidak kelihatan getahnya ini teman-teman Tapi kalau saya usah seperti ini Akan keluar getah yang warnanya Bening seperti ini teman-teman Bening Jadi pada waktu Pada waktu dikupas Awal dikupas ini Warnanya bening sepertinya Ini warna-warna Apa ya Warna getahnya ini Warna Bening Tetapi getahnya ini sedikit Ini teman-teman Ini untuk kayu gubalnya Berwarna putih Kemudian Kalau saya lihat Kulitnya ini berwarna Agak besoklatan ini teman-teman Ini kayu gubal bagian luar ini Berwarna putih ini teman-teman Ini diametannya tidak begitu besar Kalau kita lihat Tapi memang kalau lihat Kulitnya itu nampak subur Karena ada lentisel yang seperti ini teman-teman Teman-teman sekalian Ini adalah Kulit dari Pohon bulan Atau indospermum ini teman-teman Dan tadi saya sudah mengupasnya Kalau kita lihat Ini adalah bekas kupasnya Seperti ini teman-teman Kupasan dari kulitnya Kulitnya itu Berwarna kecoklatan Seperti ini teman-teman Agak kuning Kemudian ini kayunya Berwarna putih agak keren Ini teman-teman Kayu gubalnya Kayu bagian luar seperti ini Ini kalau Saya lihat getahnya ini Getahnya itu Berwarna bening seperti ini teman-teman Dari pada waktu dikupas Getahnya tidak mengalir Tetapi kalau saya rabat seperti ini Mengeluarkan Getah basah seperti ini Berwarna bening ini teman-teman Ini merupakan getah dari Endospermum Atau Kayu muntan ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton